Badan POM menemukan kopi berbahan kimia berbahaya dengan izin edar palsu. Produk kopi ini diketahui mengandung silnedafil dan parasetamol tanpa standar yang dapat menyebabkan resiko gangguan jantung hingga kematian. Badan pengawas obat dan makanan melakukan operasi penindakan terhadap jaringan makanan ilegal. Sejumlah produk jamu dan minuman kemasan berbahaya berhasil disita. Salah satunya adalah produk kopi Viagra yang mengandung silnedafil yakni obat disfungsi ereksi atau impotensi pada pria. Diketahui produk kopi Viagra tersebut menggunakan label dan izin B POM palsu. Produk kopi tersebut beredar di wilayah Bogor dan Bandung. Efek peningkatan stamina yang drastis dalam waktu instan dapat beresiko gangguan jantung, kanker hingga kematian. Ini bukan obat, ini adalah jamu, kemudian juga pangan yaitu produk kopi yang seharusnya tidak boleh dilarang mengandung barang kimia obat. Hasil operasi telah menemukan beberapa barang bukti, yaitu bahan produksi. Badan POM telah mengamankan dua orang tersangka dalam produksi barang ilegal tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati, utamanya dalam membeli jamu dan obat-obatan tanpa izin produksi yang jelas.